Desa Saseel Desa Saseel merupakan salah satu bagian dari belahan bumi pertiwi yang menyimpan keindahan dan berjuta potensi. Cara administratif, Desa Saseel terdiri dari tiga pulau, yaitu Pulau Saseel, Pulau Saredeng Kecil, dan Pulau Saredeng Besar, yang dimana terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Karangkongo dengan jumlah 1.599 jiwa, Dusun Makassar dengan jumlah 1.646 jiwa, Dusun Saredeng Kecil dengan jumlah 333 jiwa, dan Dusun Saredeng Besar dengan jumlah 420 jiwa. Pulau Saseel sendiri memiliki luas wilayah 4.962 meter persegi. Terdapat beberapa fasilitas publik yang dimiliki oleh Desa Saseel, yaitu kantor desa, masjid, musola, dermaga, lapangan sepak bola. Dalam aset pendidikan, Desa Saseel memiliki dua sekolah dasar, dan lima yayasan yang diantaranya, yaitu Yayasan Abu Huraya, Darul Amin, Guru Iman, dan Darul Ulun. Semoga berharap kita Adanya kegiatan adat seperti mencak dan tarian yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dalam acara pernikahan, merupakan salah satu cara mereka untuk menjaga tradisi dari leluhur mereka. Tidak hanya itu, ada juga kegiatan lainnya seperti olahraga, yaitu senam, dan bermain poli bersama Guna menjaga kerekatan antara masyarakat di sana Karena masyarakat Pulau Saseel mengeluk agama Islam Menjadikan kegiatan mereka tidak lepas dari kegiatan keagamaan Seperti pengajian menjadi upaya mereka untuk menjaga kerekatan bermasyarakat Sebagian besar penduduk Pulau Saseel menggantungkan hidupnya dengan alam Yang dimana mayoritasnya adalah seorang nelayan dengan hasil tangkapan utama cunggu Kalau sudah tahu, penghasilan cunggu paling banyak, tekor itu berapa ton itu? 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 Berapa ton? Berapa ton? Masih cukup banyak Masih cukup banyak Masih cukup banyak Jadi siapa ada cunggu ya? Kalau sudah tahu? Ben Selain itu? Ada juga nasur Bisa besar? Bisa besar Bisa besar Dan juga nelayan rawai dasar Selain itu juga Terdapat beberapa petani budidaya rumput laut dengan hasil panen yang melimpah Nama saya Sukri Ya saya asli sini Usia apa? Usia Lebih 40 Sekitar 42 Berapa itu? Kalau saya lahir 80 Berapa sudah? 80 berarti 43 Ya itu Pak Mungkin dari Bapak Sudah berapa lama berkencimu di dunia rumput laut dan sebagainya Kalau saya ikutnya itu sama Bapak Sebelum Bapak meninggal mulai saya SD Mulai SD Pak? Mulai SD Saya ini Ini sepotongnya ini Sepotongnya ini Sepotongnya ini untuk Alatnya biar tidak kumpul Ya itu Setelah itu sudah siap Baru kita nanam Nanam berapa itu Banyaknya itu Satu rakitan itu Ada yang 6 Ada yang 7 Ada yang 8 Itu macam-macam tergantung kita Dari Bapak ini berapa punya apa? Punya apa? Yang tadi macam-macam tadi Oh kalau saya itu 7 7 tali Satu rakit Satu rakit itu 7 tali Bibitnya dapat dari mana terus? Oh awalnya kita Kalau tidak punya sendiri bibit Kita beli sama teman-teman Kalau penyakit yang paling terakhir Penyakit terakhir itu sudah yang kampus itu Tidak bisa dipakai bibit Langsung ditimbang Soalnya Dia tidak berfungsi Dapat penyakit itu kalau penyakit itu kampus itu Dapat penyakit itu? Tidak besar Oh tidak bisa Sebelumnya sudah belum pernah kena penyakit Lain-lain Mungkin virus dari orang lain itu Mungkin ke larinya kita Mungkin ada teman-temannya Ada yang virusnya Tampusnya Larinya ke kita Ada juga yang menjadi pengepul dan berwira usaha Pertama nama saya Napang Umur 50 Alhamdulillah sampai sekarang masih bersetiri satu ya Anak A2 Laki dan perempuan Sudah punya cucu 2 Profesi sebagai pengepul ikan Cumi-cumi Terus rumput laut Terus ada tambahan ini Budidaya ini Kerang Untuk cumi Ini cumi yang Bapak beli itu untuk boleh tahu jenisnya apa? Kalau cumi yang saya beli Umumnya disini namanya cumi fan Itu jenisnya fan Terus kalau kita beli dari nelayan-nelayan Kita Apa Ini Apa Dikeringkan Terus kita jual Sampai ke Jakarta Ataupun ke Bogor Kalau boleh tahu Sistem pembeliannya itu disini bagaimana Pak? Langsung Cash di awal kah? Atau nanti diambil dulu Selain itu baru dibayar itu bagaimana? Oh ya Kita kan Sistemnya kita jemput Ketengah Mas Ketengah Kita pakai perahu Yang GT 3 sampai 5 GT Kalau sudah superahunya Terus ada juga yang kita bayar di tengah Kalau sudah kita sering Dan kanan bisa kita Bayarnya di darat Itu bisa Itu untuk Ini Pak Apa Pengolahannya mungkin Setelah diambil dari nelayan di tengah laut itu Biasanya Bapak pengolahannya apa setelah di pinggir itu? Kalau boleh tahu Kalau pengolahannya itu macam-macam Masa ada yang kita es Kita kirim Segarnya Basahnya kita pakai es batu Terus ada yang kita garam Ataupun kita bikin tawar asli Yang masuk supermarket Kalau bisa Kalau kita garam Kita keringkan setengah kering Itu lalu kita kirim ke Jakarta Bapak bisa Kasikan pesan Untuk pengusaha-pengusaha muda Yang berhubungan ini Kalau namanya orang berusaha Untuk pengusaha pemula itu Ya harus Bekerja keras Kalau rugi Jangan sampai menyerah Karena Karena rugi itu kan Pangkal keuntungan Itu aja Untuk Pemula Harus jujur Karena apapun pekerjaan kita Kalau tidak Jujur itu Tidak mungkin lama Seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam Menutupkan nama saya Jadi Umur 40 tahun Kemudian Status Sudah menikah Jadi Melakoni Tidak mungkin Yang menyerah ini Sudah Selama Hampir 10 tahun Untuk Tidak mungkin Untuk ini Apa nanya Perkembangan Tidak mungkin Tidak mungkin Kalau proses perkembangan Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Jadi Setiap bulan Tidak mungkin Kenaikan selama Satu senti Jadi Satu senti Setiap bulan Satu senti Itu Tidak mungkin Tidak mungkin Hasil itu Berapa Terima kasih Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Balitas Isi Air Kalau kemarin Kita Sampai menembus Penjualan Itu Mungkin Sehingga Kami Tidak bisa Mengembangkan Begitu Besar Dan Begitu Banyak lagi Makanya Kita Hanya Bisa Memiliki Jalur Sebanyak Sebenarnya Pada Anak-anak Muda Tetaplah Semangat Untuk Berkreasi Untuk Mengembangkan Gini Apa Prosesnya Bahwa Semua Mungkin Akan Terjadi Satu Ada Usaha Semangat Yang Tidak Kata Profesor Tentu An Semata Tidak Ada Tidak Mungkin Terjadi Bahkan Anak-anak Muda Untuk Menjadi Salah Satu Pengusaha Sikuk Tidak Mungkin Itu Juga Bisa Semangat Lagi Harmoni Alam Desa Sesetel Menyatukan Masyarakat Dengan Kehidupan Saling Berkesin Dan Cumber Daya Alam Menyat Sampai Dari Laut Dilimpahkan Penyak Di Lagi Menciptakan Hubungan Antara Manusia Dengan Lingkungan Mulai Terbangun Dalam Ikatan Yang Kuat Matang Sampai Saat Gag Tidak Minugan Tidak Saat Menyatukan 저도 Tidak Menyatukan Mayan Minugan Saat Terima kasih telah menonton